Selaku instan kelautan perikanan, sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang sangat tinggi pada Bapak Presiden Jokowi yang telah dengan sangat gamlang mencuatkan betapa strategisnya nilai ekonomi kelautan dan perikanan. Yang kedua, saya sangat setuju bahwa terjadi disoptimalisasi atau kurang optimal di dalam mendayagunakan potensi ekonomi kelautan perikanan. Dan pada yang mati saja, kita belum optimal bukan hanya di sisi hilir, tetapi di sisi hulunya juga. Karena seperti kita ketahui dan data empiris, bahwa kalau dari segi potensi, Indonesia adalah memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia. Di bidang penangkapan ikan di laut, kita punya potensi produksi setelah 12 juta ton per tahun, itu data atau hasil kajian terakhir dari Komisi Nasional Pengajian Stok Ikan. Dan itu berarti 13,3 persen laut ikan dunia itu ada di Indonesia itu. Itu karena potensi produksi lestari ikan laut dunia kan hanya 90 juta ton per tahun. Dan ini belum optimal kita, karena sampai tahun 2021, kita baru memanfaatkan dari penangkapan di laut itu sekitar 6,7 juta ton ya. Karena hanya sekitar 56 persen something gitu. Nah padahal menurut Kaida Kelastarian, menurut FAO, kita bisa manen ikan di laut secara lestari itu 80 persen dari potensi produksi lestari. Artinya bisa 10 juta ton kita menangkap ikan di laut secara lestari. Dan kita tadi baru menangkap 6,7 juta ton. Jadi sekali lagi dari sisi hulu penangkapan ikan di laut, kita masih kurang optimal. And then di penangkapan ikan di darat, yaitu di Waduk, Danau, Rawa, itu kita punya potensi produksi lestari sekitar 3,7 juta ton per tahun. Kita direngin kelima, kalau di laut kita rengin satu. Dan yang lebih raksasa adalah di perikanan budidaya. Sudah ada perhitungan bahwa kita punya potensi produksi lestari sekitar 100 juta ton per tahun. Yaitu dari malikultur, dari budidaya di laut. Kedua dari postal aquaculture, budidaya di pesisir atau tambak. Dan ketiga adalah budidaya di perairan darat, Mbak Ita itu. Dan sejauh ini kita baru memproduksi dari perikanan budidaya, kalau nggak salah sekitar 23 juta ton. Jadi baru, apa namanya, 23 persen. Itu pun hampir 10 juta ton, itu berupa rumput laut. Betul, Bapak Presiden, bahwa Indonesia adalah the largest producer of raw seaweed dari karaginan, yaitu Ufamikotoni dan Spinosum, yang itu di laut. Yang kedua darat dari glasilaria, atau rumput laut penghasil agar. Kita juara satu dalam hal produksi basah, tapi betul 82 persen lebih ekspor kita rumput laut itu dalam keadaan rumput laut kering, alias raw material. Padahal kalau itu dihilirisasi, dijadikan produk antara maupun finish product, seperti kosmetik, farmasi, functional food, dan seterusnya itu, multiplayer efek, added value yang ditambah, dan juga penciptaan lalu kerjanya sangat besar. Jadi dengan mengungkapkan dua data itu, kita masih payah. Dan dari sisi hilir, nanti Pak Budi Wabu bisa mengevalorasi, kita pun ekspor perikanannya baru di ranking 11 di dunia itu, hanya 5,7 miliar dolar Amerika. Padahal wilayah laut kita sangat besar, Pak Rohmin. Nah, tapi tadi mengkut tadi pernyataan dari Anda, bahwa permasalahannya juga masih dihulu, tapi tadi juga Anda mengatakan bahwa sebetulnya ada loh beberapa produk yang secara produksi juga kita yang terbesar di dunia, tadi termasuk adalah yang seperti Anda sampaikan, agar-agar dan juga rumput laut. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi di sisi hilir, dari Pak Budi sendiri, sebetulnya apa tantangannya di sisi hilir? Karena Presiden juga kemarin menanyakan, sesulit apa sih untuk hilirisasi di sektor perikanan dan juga kelautan? Dari Anda sendiri, pelakunya seperti apa Pak Budi? Ya, terima kasih. Jadi, saya bicara spesifik tentang ikan, Pak, ya. Bukan produk kelautan yang lain seperti rumput laut dan sebagainya. Nah, kalau tentang hilirisasi tentang ikan, kita itu harus betul-betul hati-hati, ya. Karena kita perlu pilah-pilah, gitu. Tidak semua produk ikan itu kalau dihilirkan, malah bernilai tambah. Sebagai contoh, misalkan, banyak beberapa ikan kan tertentu seperti kerapu, lobster, itu kalau dijual live, hidup, itu bisa ratusan ribu, gitu. Bisa sampai jutaan. Tapi begitu itu mati, malah harganya nggak sampai seperempatnya. Jadi, kesimpulannya tidak semua produk ikan bisa dilirisasi. Saya beri contoh yang lain, Pak. Jadi, misalkan ikan, apa itu, ikan kakap merah atau ikan kerapu yang ukuran kira-kira satu piring, gitu, ya. Sekitar 600 sampai 900 gram. Itu kalau dijual utuh harganya tinggi. Begitu itu diproses, divilet, harganya malah jatuh, Pak. Harganya malah jatuh. Oleh karena itu, saya mohon juga, kita semua juga harus hati-hati tentang hilirisasi olahan perikanan ini. Tentunya memang ada produk-produk yang semakin diproses, misalkan diberi breaded, diberi bumbu, dan sebagainya, akan bernilai lebih value added, ya. Tetapi sekali lagi, tidak semua. Nah, cuman saya juga sama dengan Pak Rohmin Dahuri, Mbak. Sebelum kita bicara hidup, hilirisasi, hulunya bagaimana? Tolong dibenahin dulu. Karena justru carut-marutnya lebih banyak di sektor hulu kalau menurut kami pelaku di perikanan ini, bukan di sektor hilirnya. Oke. Terima kasih.